Intro Tristar Kulineri Institute menggelar demo masak membuat martabak, terang bulan unyil, es krim dan es puter. Demo memasak yang digelar di Atrium Royal Plaza pada 11 Mei 2009, sekaligus sebagai grand cooking kursus memasak Tristar di Royal Plaza. Puluhan ibu dan remaja putri sore itu terlihat serius mengikuti kelas memasak. Reset pertama yang diajarkan yakni membuat martabak dan terang bulan yang dicetak kecil atau biasa dikebut terang bulan unyil. Banyak peserta mengaku kesulitan saat membuat kulit martabak. Dalam demo ini, para pengajar Tristar Kulineri Institute berbagi tips dan trik cara mudah membuat kulit martabak. Setelah selesai membuat martabak, peserta diajarkan resep kedua yakni membuat terang bulan unyil. Bahan yang diperlukan sama seperti membuat terang bulan biasa. Namun yang membedakan terang bulan unyil dicetak kecil-kecil dengan rasa bervariasi seperti rasa keju, coklat dan kacang. Nah, martabak dan terang bulan unyil sudah matang. Kini saatnya para peserta mencicipi hasilnya dan rasanya menggugah selera. Salah satu peserta mengaku senang mengikuti kursus memasak di Tristar Royal. Selain martabak dan terang bulan unyil, peserta juga diberi pelatihan membuat es puter dan es krim. Suasana menjadi seru ketika para peserta secara berkelompok memutar tabung wadah es puter. Diputar-putar terus sampai bahan es menjadi padat. Dan setelah padat, ibu-ibu dengan cepat berebut menikmati es puter hasil buatan mereka. Para peserta juga bisa menikmati es krim yang lebih lembut teksturnya yang dibuat memakai mesin. Kebanyakan peserta mengikuti kursus ini sebagai bekal untuk membuka usaha di bidang kuliner. Sebagai lembaga pendidikan, Tristar Kulineri Institute tak hanya menawarkan kursus memasak, namun juga pendidikan singkat 3 bulan. Meski hanya 3 bulan, namun pendidikan ini dikemas dengan sistem akademik perkuliahan. Dan setelah lulus, para siswa nantinya akan menerima ijazah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Program pendidikan 3 bulan, ini artinya program pendidikan ini murah, kemudian kerja ikan, lalu mata kuliahnya ini bisa bermacam-macam. Dalam artinya begini, pendidikan program 3 bulan ini, ini berjajah diknas, pendidikannya 3 bulan, lalu trainingnya 3 bulan. Untuk satu mata kuliah, kalau mereka ingin satu jurusan, mereka inginkan yang dua jurusan, mereka bisa tempuh selama kurang lebih 6 bulan. Para siswa juga dapat memilih jurusan yang diinginkan, seperti jurusan patik seri, atau baking pastry, atau jurusan roti dan kue. Kulineri atau tagaboga, bartending atau khusus minuman, dan Chinese food. Pendidikan ini sengaja dibuka untuk memberi kesempatan pada mereka yang mempunyai potensi, namun tidak mempunyai biaya untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!